Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di iCN Channel Nah sekarang saya akan jalan-jalan ke tempat yang lagi heboh sekali Dan kemarin ini juga beritanya santar sekali di media sosial Yaitu Iconic Gelato Dimana ada salah satu pengunjung yang katanya memecahkan patung yang ada disini Nah ini waktu saya mengambil gambar kejadiannya sebelum patungnya pecah ya Yuk teman-teman simak video bersama saya Jalan-jalan makan es krim di Iconic Gelato Iconic Gelato ini tempatnya sangat bagus sekali dan juga sangat Instagramable Jadi buat kita yang hobi berfoto-foto sangat cocok untuk datang kesini sambil foto sambil makan es krim Apalagi Gelatonya berbagai macam rasa dan semua rasanya sangat menggoda dan sangat enak sekali Dan apabila teman-teman ingin datang kesini Lebih baik datangnya lebih pagi lagi Yaitu jam 10 pas baru dibuka Jadi disini masih terlihat sepi Seperti saya ya Karena ingin mengambil gambar Jadi saya datang pas di jam 10 Jadi untuk memvideokan videonya juga sangat bagus Karena belum terlalu banyak orang Apalagi waktu saya datang kesini Yaitu masih edisi Lipuran Natal dan Tahun Baru Dan waktu saya ambil gambar ini yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 2023 Selain tempat untuk makan es krim atau gelato Nah disini juga kita bisa melihat patung-patung dengan koleksi yang sangat cantik Yaitu action figure-nya Jadi seperti museum ya yang ada disini Kita bisa lihat semua action figure cantik-cantik semua Dan juga untuk action figure-nya ini Ada yang tertutup kaca Dan juga ada yang terbuka Jadi buat anak-anak Kalau datang kesini harap berhati-hati Apalagi Jangan sembarang pegang-pegang ya Karena pastinya bisa pecah Dan juga orang tua Tolong diperhatikan Kalau datang kesini Jangan sibuk berfoto aja Tapi tolong dilihatin anaknya Karena punya anak-anak ya Kadang-kadang mereka tidak mengerti Nah jadi sebagai orang tua Kita yang harus mawas Supaya jangan sampai merugikan pemilik Yaitu dengan menjatuhkan patung-patung yang ada disini Karena disini sudah sangat jelas ditulis Dilarang dipegang Dan untuk berita viralnya ini Ternyata sudah ditanggapi Oleh pemilik dari restoran Iconic Gelato dan Bistro Yaitu Bapak Sandy Susanto Sudah buka suara Yang menyatakan Kejadian patung Action figure Iron Man Seharga 33 juta Yang jatuh Pemilik tidak meminta Ganti rugi Kepada orang tua Anak kecil Yang sudah merusak Action figure-nya Wah luar biasa ya Bapak ini sangat baik sekali Dan saya juga berharap Buat orang tua Selanjutnya Jangan ada lagi Yang membiarkan anaknya Sembarangan untuk Pegang-pegang patung Jadi biarlah ini Menjadikan pembelajaran Buat ke depannya Dan untuk menu yang ada di Iconic Gelato dan Bistro ini Juga beraneka ragam Jadi gak hanya ada Gelato aja Tapi juga bisa Kita temui menu Seperti nachos Fish and chips Friend fries Roster chicken Dan juga minuman aneka rasa Seperti leciti Dan lain-lain Jadi Disini juga Kalian yang ingin makan kenyang Juga tersedia Disini saya mencoba Gelato dua rasa Dengan corn Ini harganya sangat murah sekali Yaitu sekitar Rp30.000 Nah aneka rasa Sangat enak-enak semua Tinggal dipilih saja Nah teman-teman semua Yuk jangan lupa Mumpung masih liburan Kita datang ke Iconic Gelato Yang ada di Yogyakarta Dan kita nikmati suasana Yang sangat nyaman sekali Makan dan duduk bersantai Di tempat ini Demikianlah review singkat saya Yaitu jalan-jalan Ke tempat yang lagi heboh Dan lagi viral saat ini Yaitu Iconic Gelato Bagaimana? Teman-teman pasti tertarik ya Untuk datang berkunjung kemari Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang baru pertama kali gabung Di Share channel Tolong dibantu Like, Comment, and Subscribe Buh-bye Buh-bye Sub indo by broth3rmax